Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya FC White Body & Bagot Terima kasih telah menonton! Pencetnya yang mana? Ini naik Bagot Jadi tombolnya banyak, gue masih bingung maklum baru jadi Oke guys, jadi ini Civic FC White Body, udah beres pake Kefman Tadinya ini full stock bodynya, cuma udah pake lower kit Terus pake BBK HSR depan belakang, belakang double kaliper, dan pelek Pelek HSR nya gak main-main, depan belakang beda Sekarang lagi nunggu pelek Tapi untuk body udah beres semua, tinggal ganti baut-baut ya Jadi yang diganti apa aja? Pertama, cup mesin Dia udah ada scoopnya sekarang Terus full bumper depan Ada lipsnya, terus ada splitternya lagi Terus white body fender depan Side skirt, ada splitternya lagi White body fender belakang G-T wing Dan, bumper belakang G-T wing Dan, bumper belakang Gokil Jadi ini udah pasang semua Airsus 2 point dari Air Lux Jadi dia udah pake remote juga Jadi enak banget dari luar bisa, mau retiuk bisa nih Kalau mau turun tinggal di sedot Oke, jadi ini udah pake Airsus Management Cuman emang kita belum rapihin bagasinya Jadi ini udah oke semua, lagi cek bocor Sama lagi nunggu remote Utama yang manualnya, jadi itu Ada gangguan warren lagi mau diganti dulu Tapi untuk overall white body udah beres Tinggal nunggu ini nih guys Ini mau gue pasang baut-bautnya Kita ganti yang L Sekarang masih pake baut biasa Lagian sini Jadi baut reverse nya nanti pake L gini Jadi lebih rapih lagi Tinggal pasang itu doang sih Bautnya udah kita beli 80 biji Banyak banget Terus ini wing juga Ini wingnya keren banget guys Bisa liat disini Wingnya itu bisa di adjust Untuk naik turun ya Jadi ini misalnya wingnya mau turun ke belakang gini Ini di kendorin turunin bisa Terus kalau depannya mau dengak banget Ini dicopot Turunin ke bawah Pasang Bisa juga Jadi ini keren banget Wingnya bisa di adjust segala macem Rapi Terus untuk white body semua Pasang kemaren Lumayan banyak fitting dikit sih Dan dempulannya lumayan Tapi udah beres semua Jadi tinggal Dipoles-poles Cuci Nunggu pelak Nunggu remote dateng Beres nih mobil gila Keren banget Tapi overall Ini dengan Pelaknya masih masuk aja Mobilnya tuh dilihat udah Keren banget ya Udah Gokil sih gue Suka banget Dia Lebarnya dapet Ke groundnya dapet Apalagi nih Masih dengan posisi Airsars kita belum paling turunin banget Karena mentok pelak ya Pelaknya harus pakai 18 Mau menceper banget Terus dilebarin lagi Jadi gak mentok dalem Tuh Lokal keren banget sih Keren banget Ini udah totalitas Terus untuk remote dalemnya itu Kayak gini Kayak gini guys Jadi Ini udah ada semua remote nya Modelnya gini Cuma ini gangguan yang belakang Belakang gak bisa naik What? Kalau yang depan bisa Tuh naik Yang belakang belum Jadi nanti kita mau rubah dulu Si remote nya Tapi untungnya kita udah bikin preset Di remote Jadi Kalau mau mainan Udah bisa dari sini Ini preset right Buat anjak Terus ini kalau mau turun banget Gitu Asik banget sih Langsung semua gitu Jadi gak repot ya Kalau Airsus manual zaman dulu kan Satu-satu Dipencetin Ditahanin Sementet Tapi beres Kalau ini tinggal Nah Udah Cepe banget guys Gitu Oke Jadi ini Gue suka banget sih ini mobil Gila Gue pengen banget punya ya Civic Turbo kayak gini Asik banget Untuk yang Kepo-kepo Pokoknya nanti kita post Semua di Earth Premium Langsung cek ya Instagram nya Jangan lupa juga kita punya tujuh Instagram Link nya ada disini Dan jangan lupa Earth Season 2 udah keluar Dan jangan lupa juga subscribe biar kita lebih semangat lagi gitu Pokoknya ini kita sekarang proses lagi bersih semua Mobil-mobilnya udah beres nih Terus kita dapat Project Eris juga Kalau mau di update Kabarin aja Nanti kita update Terus ada E-Class juga Nanti kita bisa update buat kalian juga Dan Mobil rahasia Panther nih Udah mulai terbentuk Mukanya Tungguin aja Itu Bakal gokil banget Panther tergokil Kalau ini udah beres semua PR nya tinggal ke nalpot Kalau untuk interior semua Standar Dan enak ya Karena ini air sas Kalau badannya gede kayak gue Mau naik Kan Penek banget Pencet Naik deh Yoi Sombong amat Gue senang banget deh Karena simple banget Pencet-pencet Langsung naik semua gitu Terus untuk interior ini full stock Kecuali di bagian setir Ini ada penambahan red emblem Sisanya udah full stock semua Terus Yah Udah kepasang semua sih Intinya gitu Air sas udah no bocor Segala macem Aman Tinggal benerin remote doang Tapi Kalian komen deh Menurut kalian gimana Cocok kalau rasa nggak Gitu Kalau udah cocok Kita mau bikin juga Buat E30 Nanti dipasangin juga Ditungguin aja Kita udah bikin white body custom Buat E30 juga Yang pasti ini CFC ini salah satu Debut Pembangunan kita White body Dari luar negeri Hahaha Mantap Guys Jadi ini body kit Body kitnya langsung dikirim semua Dari luar Kita disini ngecat dan Motong-motong doang Dan kita udah custom juga Apron disini guys Nah ini ada Apron Ini full custom Karena Apron standarnya udah nggak bisa dipakai Karena udah dipotong Udah di radius Jadi Apron standarnya itu Inner fendernya nggak bisa dipakai Tapi tetap supaya rapi Inner fender itu tetap kita bikinin Disini jadi Untuk cipretan-cipretan itu nggak Ke lampu dan nggak ke Sini nih Benci banget gue kalau gitu Karena ini kan sebenernya buat reme Jadi ya gitu Udah kepasang Terus ini kita belum tempel Kemungkinan kayaknya mau dikarbon nih Enak banget Scoopnya bisa dilepas pasang gini Kemungkinan sih gue pengen karbonin Jadi ya Harusnya sih better looking nih ya Better looking banget Kalau udah ada karbon-karbonnya Kalau ini kan grill cuma dihitamin doang nih Kayaknya kita karbon juga keren Terus red emblemnya udah harus Diremajakan red emblemnya Sisanya udah oke semua Dan Kemungkinan mobilnya bakal repaint Jadi kalau udah di repaint sih makin gokil guys pasti Oke Ini kayaknya warna-warnanya dikasih candy gitu Keren Bahannya nanti pakai Mity Pelg lebar Mity Dari HSR Special Wheels Forks Gila pasti keren banget Ini yang Nggak tau kenapa ya Kalau emang di ceperin Walaupun pelgnya masuk Ini tuh nggak Yang kacau banget gitu Masih keren gitu Terus dia ada high sensor juga ya tadi ya Jadi kalau dia ngebaca Ada yang membahayakan Dia naik dulu dikit Baru turun lagi Jadi nggak bakal ngerusakin body kit Kalian juga gitu Jadi ini Pokoknya Airsusnya juga Cukup wow ya Cukup membantu Untuk si mobil ini gitu Apalagi dengan body kit yang sungguh gondrong ini Ini intungannya body kitnya maju banget ya Maju banget Jadi kalau mau kemana-mana tinggal pencet satu tombol Tepat 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 Yoi Udah tuh naik Tepat 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 Nah You can go anywhere Gitu Jadi anaknya Airsus gitu ya Cuman memang Kalau dibanding coilover Airsus tertentu ada yang kalah sama coilover Tapi Kalau udah pake bolt on segala macem itu pasti aman banget Kalau pakai Airsusnya bolt on Jadi Kalau custom itu memang Karena masih pake shock standar Jadi ya Ridingnya Driving experience nya kayak mobil standar aja gitu Cuman di Airsus Kalau di tinggi banget jadi ya keras gitu Cuman kalau untuk di Airsus ini Mereka gue test ride Hmm Makin nyaman sih Apalagi shockbackernya masih baru juga Jadi Ya cukup membantu lah Jadi ini mobil masih nyaman banget buat harian Nanti mau langsung dipake ke Jakarta Rakitan kita ini Bawa jalan Langsung di cek aja nanti Di bawah jalan Pokoknya pasti aman banget Ready to go everywhere gitu Oke Jadi mungkin Sekilas tentang Civic ini sudah beres dulu ya Thank you for watching And be the best on Earth See you guys Employee Maksimil Joab Pagan Terima kasih Terima kasih.